Hai selamat malam apa kabar kalian semua aku harapkan kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan teman-teman saya ingin membacakan untuk seseorang yang sangat merasa bersalah padamu kemungkinan seseorang ini kemungkinan ya itu lebih kepada memanfaatkan atau ngerepotin kamu terus sehingga merasa bersalah tapi kita akan lihat dulu kita baca dari kartu Oke disini saya melihat ada seorang pria bisa aja nih energinya adalah maskulin atau memang dia seorang pria ya seseorang yang mengharapkan kebahagiaan yang sedang menanti-nanti perbaikan hidup sedang menunggu kejutan seseorang yang merasa bersalah sama kamu bisa jadi seseorang ini sudah menikah bisa jadi sudah menikah atau memang ada gimana ya pengen pengen ber pengen berhubungan dengan kamu tapi mungkin ada apa ya mungkin masalah pernikahannya belum selesai itu juga bisa kalau kalau nggak cocok diskip aja ya yang bagian merit ini dan disini tuh ada melakukan kesalahan ya bisa aja ada dalam pernikahan ya salah atau buru-buru menikah jodohnya mungkin apa namanya pernikahannya mungkin pendek umurnya ya karena saya melihat ada kesalahan dalam pernikahan ini jadi aku bisa melihat seseorang ini mungkin kayak happy nya buru-buru gitu nggak dipikirkan dengan panjang sehingga dalam pernikahan ini atau dalam satu hubungan mungkin gagal kayak gitu ya tapi intinya orang nggak mikir panjang lah kayak tiba-tiba aja gitu tiba-tiba nikah tiba-tiba gagal tiba-tiba nggak jelas bisa jadi disini ada yang duda dan janda lebih kepada widow ya duda atau janda bisa ditinggal mati tinggal cerai atau mati udah gitu aja aku harus jadi perpanjang kalo yang gitu ya aku lebih melihatnya disini dia termasuk apa ya kalo dia seorang wanita ya orangnya lembut pria atau wanita dia lembut terus manis lah manis ya orangnya manis pandai mengambil hati kemudian yang aku lihat disini mungkin kalo dalam masalah komunikasi banyak melalui surel ya elektronik whatsapp telegram email apapun itu disini saya melihat ada rasa cinta yang besar ya seseorang itu memiliki rasa cinta yang besar kepada kamu emm tetapi memang dalam kondisinya dia tidak beruntung dari kehidupan ini barang-barangnya kebakar semua berarti ya sedang jatuh ya dan sekarang ini banyak emm apa ya pikirannya tuh netting gitu terlalu banyak netting biasanya kalo orang udah jatuh dalam kehidupan biasanya pikirannya akan sangat netting nettingnya itu yang nggak nanggung-nanggung dikit-dikit cemburuan dikit-dikit cari masalah ya atau ngerepotin kamu aja ngerepotin aja ya kalo misalnya ada apa-apa minta tolongnya ke kamu mungkin seperti itu ya orang yang aku bisa bilang disini complicated temen-temen dan apakah orang yang merasa orang yang bersalah ini memang pantas kau maafkan kita akan cek dulu ya efeknya bagaimana ke kamu apakah pantas dimaafkan karena ya mungkin hidup kamu juga teracak-acak gitu loh dengan dengan masalah dia atau gimana apakah pantas dimaafkan kita lihat dulu energinya ya apakah membahayakan kamu tuh the high priestess dan the moon saya ngeliat energinya ini 50% kayak masih apa ya masih banyak yang disembunyikan dan dia tuh punya tujuan tertentu sebetulnya punya tujuan tertentu yang memang tidak dikatakan kita lihat dari sini toxic atau nggak ya six of ones sebetulnya yang tidak tidak mau dikatakan adalah dia tuh ya mungkin ini kartunya positif ya kartunya positif kartu ketiga ini menunjukkan bahwa dia kayak membutuhkan support kamu gitu ya dia butuh orang untuk menyemangati untuk memberikan arahan ke depannya gimana dengerin ceritanya walaupun kita juga udah bosen mungkin dan disini ada kartu four of callous ya kamu tuh disuruh kayak dengerin kebimbangannya gitu loh kayak ya cerita-cerita dengan apa ya dia dia skeptis dia mungkin dalam hidup itu selalu merasa nggak percaya ya terus yang aku lihat disini juga kamu tuh disuruh mensupport dia itu dia minta kamu mensupport supaya supaya apa ya supaya dia tuh punya ketenangan jiwa dan ketenangan batin tetapi disini apakah efeknya sama kamu ini kita lihat dulu apakah sebetulnya kau perlu untuk dekat lagi atau nggak ya ada kartu queen of pentacles ya kalau dari sisi kamu sendiri disini tuh kayak ada kayak sayang atau lebih kepada ada apa ya kamu tuh orangnya nggak tega kalau nggak ngebantu gitu ya udah udah otomatis biasanya kalau begini ada kaitannya dengan pentacles tuh lagi-lagi kartu pentacles ya efeknya ke kamu nih kamu kayak banyak mensupport dia jatohnya dan disini ada kartu five of ones kadang-kadang sikapnya dia juga tidak bisa ditebak gitu loh kadang-kadang bisa kayak ya positif kadang-kadang juga bisa menyakiti kamu dan dekartu seven of attempts ya ini dekartu seven of short yang artinya ada yang mencoba melakukan segala cara untuk untuk mengimpresi kamu mungkin atau disini ini dia tuh orangnya beresiko sangat beresiko dan ada kartu seven of ones ibaratnya dia ada sisi egois besar juga sih teman-teman jadi kamu banyak support tapi belum tentu dia mendengarkan kamu ya ini realitanya aja dia butuh support kamu tetapi kadang-kadang ya kayak sesuatu tuh diulangin lagi terus menerus dan kalau aku bilang bentuk supportnya ini nggak tanggung-tanggung bisa dari materi bisa dari apa ya kalau saran aku sih sebaiknya kalau kamu memang punya uang lebih ya mungkin memang dia membutuhkan bantuan gitu loh tapi jangan sampai jadi beban gitu sekarang kita tanya apa kata semesta ya pantaskah orang ini dimaafkan kita tanya semesta pantaskah orang ini dimaafkan pantaskah orang ini dimaafkan pantaskah aku dekat lagi dengannya ada kartu word three artinya ini tuh udah saatnya kamu memikirkan finalnya memikirkan efek jangka panjangnya apa ya jadi jangan gegabah pikir-pikir dulu sekitar 50% kemudian ada kartu three of pentacles karena ketika kamu nanti terkoneksi dengan dia pasti ujung-ujungnya itu ini aku cuman bilang aja ya pesan semestanya ini akan keterkaitan dengan energi dan bantuan bantuan itu dari apa dari materi dari ya dukungan support apa yang bisa kau kasih gitu loh tenaga pikiran uang ya kalau kamu mau ya silahkan gak apa-apa dan disini kartu three of attempts jadi hidup kamu tuh juga akan jatohnya ribet teman-teman jatohnya ribet itu lebih kepada apa ya kamu tuh koneksi gak cuman sama dia tapi koneksinya itu kayak ya nanti ada lagi kamu tinggal menunggu aja yang datang apalagi kayak gitu loh jadi kayak gak bisa ditebak apalagi 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 dan ada lagi ada lagi energi ini tuh akan stuck teman-teman energi ini tuh akan stuck dan yang aku bilang disini terakhir kali ada kartu the tower itu lebih kepada arah kehancuran aku buka kartu dari sini gak main-main ya gak main-main gitu ini semesta bilang lebih sadis kalau semesta bilang tuh pikirkan dulu untuk jangka panjang kenapa ya ketika kamu terkoneksi dengan dia kamu gak hanya terkoneksi dengan dia tapi materi kamu semua jiwa raga itu akan ter ter apa ya ter ganggu gitu saya takutnya kalau buat orang yang tidak kuat mental disini terkoneksi dengan orang seperti ini kamu akan habis-habis jatohnya kasihan kamu misalnya udah nabung banyak-banyak tiba-tiba dia pinjem 10 juta 50 juta atau sekian atau pinjem aja duit tapi ya gak ada perubahannya gitu terus-terusan kamu supply 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 takutnya gitu kasihan kasihan ya kamu kerja juga banding tulang gitu tapi ya dia juga tidak ada kemajuan jadi ya ngapain kan kalau dibilang masalah cinta ya kalau kamu duitnya tidak berseri mungkin gak apa-apa tapi kan banyak korban disini sebetulnya jadi korban tuh kadang-kadang wanita lebih banyak pria juga ya ada gitu ini saya lihat ke depannya ya kamu akan terkungkung ya dari perasaan materi bantuan terus kayak begitu gak ada habisnya temen-temen jatuh-jatuhnya kamu disini kayak merasa sedih terus saya gak tahu energinya tuh kayak ini gak baik buat kamu aku sebagikan selera ku bilang ini tidak baik untuk kamu kamu jadinya nanti akan skeptis kamu jadinya nanti akan kayak gak percaya bahwa cinta tuh ada itu yang ku takutkan dan antara disini kartu patch of pentacles apa ya untuk perencanakan sesuatu tuh kamu tuh harus starting dari nol lagi kamu gak akan dapat hasil apa-apa dengan orang ini gitu loh ya temen-temen ini sayang banget sih sebetulnya haaah mau gak dimaafkan ya kalau dia masih terus deket-deket sama kamu sebaiknya dihindari aja dicoba untuk gak usah gak usah ngeblok tapi diemin aja gitu gak usah banyak bicara ya kalau misalnya dia ingin menunjukkan sesuatu yang baik sama kamu tunjukkanlah disini saya akan buka apakah dia ada niat baik ya maksudnya kan ini energinya sudah blunder gitu apakah ada niatan baik dari dia kepada kamu ini sebagai final akhir ya temen-temen jadi aku gak akan bacain cuma satu dari perspektif tarot tapi kita lihat dari sini di sini ada kartu message ada kartu pesan ini pesan tersiratnya bisa pesan tersuratnya juga baby ibaratnya ini akan jadi sebuah hal baru ya dimana kalau secara energi sih temen-temen orang ini tuh kayak tegak lurus sih sama kamu aku ngeliatnya sih tegak lurus gitu ya dan dia banyak mikirin kamu nah disini ada kartu hope dia tuh kayak cuman cuman punya harapan sama kamu gitu loh ya kembali lagi ke kamu kamu nanti akan mengalami banyak hal seperti ini dan nanti bantuan kamu gak habis-habis ibaratnya kalau kita mengasih bantuan ke seseorang kan gak bisa dipaksakan toh gitu loh temen-temen jadi yang aku bisa sampaikan kepada kamu adalah coba dipikirin dulu ya kalau misalnya niatan kamu ingin kembali menjalin romansa sepertinya tunggu dia sampai sukses dulu deh karena kalau saya lihat disini efeknya kamu nanti yang kayak gak dapet apa-apa gitu loh sesuatu yang gak pasti kayak masih rencana-rencana-rencana ya jangan biarkan nasib orang lain yang jelek itu nularin kamu jangan sampai kamu nanggung nasib orang lain itu aja ya namanya tarot gak bisa semuanya harus baik ya temen-temen gak bisa semuanya tuh harus resonate harus baik gitu ya mungkin kita tahu dia ini baik sama kamu tetapi kan ada hal yang lebih besar tujuannya uang 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 bantuan 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 apa kamu gak capek kamu ngumpulin uang juga capek pakai energi tiba-tiba kamu dapat sejuta kamu keluar sejuta ya kapan kamu beruntungnya gitu disini temen-temen coba deh ya hmm kenapa tantangan kamu itu harus begini gitu kamu harus pikirin itu orang lain kok enggak kamu harus ada keberanian untuk say no berkata tidak gak usah terlalu dilema mentang-mentang kamu mungkin janda aduh udah terus sendirian terus kamu tahu ini red flag buat kamu kamu terus-terusan hanya support gitu sudah disini kartu guilt ya kamu nanti akan merasa bersalah rasakan rasa bersalah itu kenapa ya aku tuh ngebantu kelewatan kenapa aku mau dimanfaatkan pikirkan itu dan yang terakhir gini kamu tuh harus lihat ke dalam diri kamu sendiri batas kamu tuh sampai mana keuntungannya buat aku apa kalau banyak ruginya ngapa di jalanin nah disini tetaplah bersabar ya cobaan cobaan itu banyak banget temen-temen gak usah buru-buru dalam menentukan pasangan atau mau deket dengan seseorang gak usah buru-buru mendingan di di ini aja daripada nanti setengah hartamu hilang buat orang yang gak jelas gitu sorry ya aku tuh agak flu temen-temen mataku perih dan disini ini adalah nama-namanya kalau misalnya ada cukup diwaspadai aja gak usah terlalu di kubris ya ini takut ngancam nanti tapi materi dan lain-lain itu yang aku takutkan ya materi energi perasaan banyak pokoknya dia tuh hanya butuh dukungan kamu tetapi dia tidak pernah mengindahkan tidak pernah mengindahkan kamu gitu jadi buat apa jawabannya kalau dari aku sih say no aja tapi kalau kamu disini mau berbaik hati kamu mungkin punya kesabaran yang seribu kali ya dan mau memberikan kesempatan itu haknya kembali lagi ke kamu kan omongan orang gak harus dipercaya terima kasih sudah tradinganku untuk hari ini jangan lupa beli Le Aura parfum supaya kita terhindar deh dari yang begini-begini kalau kamu udah menghadapi yang begini semprotin lagi nih ke mukanya biar dia sadar ya thank you see you bye bye